Sekarang kita akan belajar mengatur speed atau kecepatan animasi objeknya Caranya sangat mudah Pertama, tadi kan sudah kita berikan animasi untuk masing-masing objek Tinggal kita atur speednya Contoh, misalkan di kompetensi ini saya klik Ketika saya klik, otomatis animasi dari objek kompetensi ini akan terblok berwarna abu-abu seperti ini Nah, silakan teman-teman klik pada pilihan tanda panah ke bawah ini Diklik dulu Kemudian silakan klik pada pilihan timing 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 itu di klik Kemudian akan muncul jendela seperti ini Di sini ada durasi Coba teman-teman klik bagian tanda panah bawah Nah, di situ ada speed yang bisa kita pilih Contoh, ada very slow 5 second atau 5 detik Ya, ada slow, medium, fast, dan very fast Sangat lambat, lambat, menengah, cepat, dan sangat cepat Silakan teman-teman sesuaikan Misalkan yang untuk kompetensi saya pilih yang very slow Berarti nanti animasinya akan berjalan secara lambat sekali Ya, saya klik ok Oke, kita coba ya Kita tekan slide show Lihat itu, animasinya lambat ya Kompetensi ini munculnya lambat sekali Karena kita pilihnya very slow Oke, saya tekan escape Coba sekarang saya ganti ke pilihan timing ya Saya klik timing Kemudian durasinya saya pindahkan ke very fast Jadi sangat cepat Saya klik ok Kita coba ya Slide show Nah, cepat ya daripada sebelumnya Skip Nah, seperti itu caranya Kemudian saya coba ke slide ketiga Di sini kan animasinya cukup banyak Ya, ada tiga Kemudian kita ingin membuat dia sangat cepat semuanya Caranya bagaimana? Kalau kita harus edit satu-satu kan sangat merepotkan ya Jadi caranya, solusinya Kita blok dulu Klik yang bagian atas ya Animasi yang di atas Kemudian tekan tombol shift tahan Klik bagian animasi paling bawah Dia akan terblok semua seperti ini Nah, baru teman-teman perhatikan di sebelah kanan Ada tanda panah ke bawah Tepatnya di bagian bawah ya Karena kita mulai dari atas Kalau kita bloknya dari bawah ke atas Nanti tanda panah ini ada di bagian atas Oke Klik tanda panah bawah Kemudian pilih di sini timing Nah, durasinya Ini kita klik Kita pilih yang very fast Maka ketika saya klik tombol ok Semuanya akan pindah ke Startnya Apa, durasinya akan sangat cepat Seperti itu ya caranya Untuk mengatur kecepatan animasi Nah, nanti pada saat kita membuat animasi Antarslide pun Caranya juga ada ya Untuk mengatur speed untuk animasi slide Oke Terima kasih telah menonton!